Intro Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Intar Tanti Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian Natal pertama Ayat Tafalan 2 Korintus pasal 9 ayat 15 Syukur kepada Allah karena karunianya Pekabaran pelajaran ini, kita memuji Allah ketika kita bersyukur kepadanya karena mengirim Yesus ke dunia Apakah kamu pernah melakukan perjalanan yang jauh? Apakah kamu berharap dapat berhenti dan beristirahat? Maria dan Yusuf mengadakan perjalanan ke sebuah kota yang bernama Bethlehem Perjalanan itu mengubah hidup mereka Bethlehem adalah sebuah tempat yang bising dan sibuk Banyak orang berdesakan di jalan-jalan yang sempit dan semua orang merasa kelelahan Mereka telah melakukan perjalanan yang panjang untuk bisa sampai ke Bethlehem Raja telah memerintahkan suatu penghitungan yang disebut sensus Untuk setiap orang yang tinggal di negara itu Setiap pria harus membawa keluarganya ke tempat di mana ia dilahirkan Untuk mencatat nama mereka di dalam sebuah buku Semua orang ini harus datang ke Bethlehem untuk dihitung dan mendaftar Dua orang di antaranya adalah Maria dan Yusuf Mereka hidup di Nazareth Tetapi seperti pengunjung yang lain yang datang ke kota kecil yang sibuk itu Mereka harus datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri Karena keluarga Yusuf berasal dari Bethlehem Mereka telah melakukan perjalanan yang jauh dan mereka sangat lelah Dan Maria akan segera melahirkan seorang bayi Mereka berhenti di kota di sebuah hotel kecil Biasanya disebut lost man pada waktu itu Tetapi Maria dan Yusuf sudah terlambat Banyak pengunjung lain di Bethlehem sudah tiba sebelum mereka Tidak ada kamar kosong lagi di penginapan kecil itu Pemilik penginapan sangat merasa bersalah kepada Maria dan Yusuf Dia bisa melihat Maria sangat lelah Dan dia sangat ingin menolong mereka Akhirnya Ia membiarkan Maria dan Yusuf Untuk menempati kandang tempat ia menyimpan ternaknya Di sana Maria dan Yusuf membuat tempat tidur dari jerami Dan di sanalah bayi Maria dilahirkan Maria mengungkus anaknya yang baru lahir dengan pakaian yang hangat Dan mengendomnya dalam pangkuan Bayi itu sangat berharga dan sangat elok Dengan perlahan Maria membaringkan bayinya Di dalam palungan yang diberi alas jerami Hanya tempat itu yang ada untuk membaringkan bayinya Tetapi bayi Maria bukanlah bayi biasa Bayi itu adalah bayi Yesus Ia adalah pangeran surga Dia datang ke dunia sebagai seorang bayi Untuk menunjukkan bagaimana Allah itu Dia sedang meninggalkan keindahan dan kemuliaan surga Untuk lahir di sebuah kandang Dan tidur di atas tumpukan jerami Dia menukar kehidupannya bersama dengan Bapak dan malekat-malekatnya Demi satu tempat bersama-sama dengan sapi-sapi dan keledai Dia rela meninggalkan surga Untuk menyelamatkan seisi dunia dari dosa Kelahiran Yesus merupakan sebuah alasan manusia merayakan hari Natal Natal adalah tentang Kristus Nama lain yang diambil dari nama Yesus sendiri Setiap Natal kita mengingat bahwa dia memilih untuk lahir di dalam kandang Untuk hidup di dunia ini Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu Natal adalah waktu untuk kita berterima kasih kepadanya Karena datang untuk menyelamatkan kita Natal adalah saat di mana kita membagikan kasihnya kepada setiap orang Nah anak-anak demikian tadi cerita kita pada saat ini Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!